Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata kerja yang kita pakai bergantung pada terjadinya kapan, gitu ya. Jadi, kalau kita di bahasa Indonesia, kita bilang lagi makan, sedang makan, kita lagi melakukannya, gitu, lagi makan. Katanya sama aja, sama misalnya kita bilang kemarin kita makan, nanti besok kita makan, beda juga, ya. Atau kebiasaan, bahasa Inggrisnya habit, kebiasaan, kita makan apa, beda. Kalau di bahasa Inggris, beda, ya. Kalau di bahasa Indonesia, ya sama, makan aja semua, gitu ya. Kalau di bahasa Inggris, beda-beda. Nah, beberapa sudah kita pelajari di video-video yang sebelumnya. Sekarang, dan video selanjutnya akan kita pelajari mengenai V3, verb 3. Kita udah pelajari ini, verb 1. Atau dasarnya, ya. Verb 2 juga kita sudah pelajari. Verb ing juga sudah kita pelajari. Sekarang, kita akan belajar verb 3. Yang kita masukkan ke kalimatnya di video selanjutnya, ya. Kita pelajari dulu tentang gimana sih kata kerja itu bisa berubah-rubah, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa si subjek di bahasa Inggris ada I, you, he, she, it, we, they. I ini aku atau saya, you ini kamu, kau, engkau, he, dia atau ia yang jenis kelaminnya laki-laki, she, dia atau ia yang jenis kelaminnya perempuan, it, it ini kita gunakan untuk hewan, tumbuhan, dan juga benda. Jadi, kalau kita mau bilang tersebut ini atau itu, misalnya buku ini, buku itu, buku tersebut, burung itu, burung tersebut, burung ini, gitu ya. Kita bilangnya it. Nah, kalau di bahasa Inggris, biasanya ngumpul-ngumpulnya I, you, we, they. Saya atau aku, kamu atau engkau, anda, kami atau kita, mereka. Nah, kalau yang ini ngumpulnya bertiga. He, she, it. Dia atau ia laki-laki, dia atau ia perempuan, ini atau itu untuk benda, hewan, dan juga tanaman, ya. Nah, I, you, we, they, he, she, it. Atau saya sering bilang his it, his it, gitu ya. Nah, his it ini identiknya banyak S, 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 lah, gitu ya. S, 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 his it. Kata kerja yang dasar ini, di kolom ini, kita gunakan untuk sesuatu yang terjadi terus-menerus atau kebiasaan, yang sampai sekarang masih, masih dilakukan kebiasaan, gitu ya. Terus-menerus. Nah, kalau untuk I sama you, kita pakai yang pink. Kalau untuk yang we sama they, sama juga pink, ya. Ini di video lalu yang kita pelajari tentang do sama das. Ini bagian do-nya. Nah, kalau yang biru ini, das. Yang muncul ketika kita pakai he, she, it, his it, his it, his it, gitu ya. Selalu ada S, 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 das. Ini kita gunakan untuk kebiasaan. V2 ini kita gunakan untuk kata kerja yang terjadi di masa lalu, atau yang udah lewat, atau yang udah berlalu. Ya, misalnya. bulan lalu, gitu ya, yang udah lewat, kemarin, gitu. Atau tahun 1991. Nah, kita pakai V2 ini. Udah terjadinya udah di masa lalu, di masa lampau udah lewat. Spesifik masa lampaunya udah. Kalau yang terjadi di masa lampau, tapi ya jadi istilahnya beberapa bulan yang lalu, atau tahun-tahun yang lalu. Karena itu nggak jelas di satu titiknya di kapan, gitu ya. Nggak spesifik yang detail kapan-kapannya. Jadi hanya tahun-tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Nah, udah lewat, udah lampau, udah berlalu. Kalau yang, ya sekitaran lah, sekitaran waktu yang lalu itu. Nah, kita baru pakainya V3 ini. Kolom terakhir, Ving, Verbing, Ing-ing-ing-ing-ing-ing, kita pakai kalau sedang dilakukan. Contohnya, kita lagi makan, makan itu eat. Kalau sedang makan, lagi makan, kita lagi melakukan eating. Ya, ini juga sudah kita pelajari di video yang lalu, ini juga sudah. Dan video yang selanjutnya, kita akan pelajari gimana sih masukin V3 ini ke kalimat. Ya, sekarang kita bahas dulu bagaimana si kata kerja bisa beda-beda. Ini nggak ada rumusnya karena bisa beragam, bisa macem-macem. Jadi satu-satunya cara ya dihafalin, gitu ya. Sama sering dipakai, terus dihafalin, jadi udhanya hafal. Kita lihat di sini. Loncat atau lompat, jump. Kalau untuk he, she eat, he sit, jumps. Untuk kebiasaan atau yang masih dilakukan. Kalau terjadinya di masa lalu dan waktunya jelas, kapannya gitu ya, jelas. Kita pakai V2. Jumped. Jumped. Ada edeknya, jump. V3, jadi terjadinya di masa lalu, tapi sekitaran lah. Sekitaran beberapa bulan yang lalu, sekitaran beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Sekitaran, gitu. Jumped. Jumped. Jumps. Jumped. Jumped. Sedang loncat, sedang lompat, jumping. Memasak. Cook. Kebiasaan, ya. Untuk he, she eat, cooks. Di masa lalunya jelas kapannya. Cooked. Yang V3-nya, cooked. Sedang memasak, cooking. Bermimpi. Dream. Untuk yang he, she eat, dreams. Nah, untuk V2 dan V3, ada dua macam. Yang satu yang di belakangnya T, yang satu lagi di belakangnya ED. Yang di belakangnya T ini digunakan untuk British, Inggris. Inggris yang British, yang Inggrisnya. Kalau yang ED ini, yang Amerika. Ya. Jadi terserah mau ikut yang mana? Yang versi Inggris atau yang versi Amerika? Kalau yang Inggris, dreamt. Dreamt. Kalau yang Amerika, dreamt. Dreamt. Sedang bermimpi? Dreaming. Menyanyi atau bernyanyi? Sing. Sings. V2-nya, seng. V3, sang. Sing, sings, seng, sang. Sedang bernyanyi? Sedang menyanyi? Singing. Berenang? Swim. Swims. V2-nya, seng. V3-nya, suam. Swim. Swims. Swim. Swam. Sedang berenang? Swimming. Kita dobel dulu M, baru kita kasih Ing. Swimming. Menggambar? Draw. Draw. Draws. Untuk he, she, it. V2-nya, drew. V3, drawn. Sedang menggambar? Drawing. Menulis? Write. Untuk yang he, she, it. Writes. Terjadi di masa lampau? Sudah berlalu, sudah lewat, sudah kejadiannya dulu, sudah kapan, tapi tepat, jelas kapan. Wrote. Terjadinya di antara lah, masa lalu. Waktunya nggak detail, nggak spesifik, pokoknya udah, gitu ya. Written. Sedang menulis? Writing. Melakukan do, does, does, does ini buat he, she, it. V2-nya did, V3-nya done. Sedang melakukan doing. Duduk, sit. Kalau yang he, she, it, sits. V2 dan V3, set. Set. Sedang duduk, sedang dilakukan, sitting. Kita double dulu T, kita kasih ing. Sitting. Nah, kalau put, nggak ada S-nya. Kalau buat he, she, it. Ya, jadi mau I, U, W, D, atau he, she, it. Kalau put, ini meletakkan, menaruh. Put, tetap aja put. Ya. Mau I, U, W, D, atau he, she, it. Tetap aja put. Put. Menaruh, atau meletakkan. V2, V3, juga sama. Put. Put. Sedang menaruh, sedang meletakkan. Putting. Kita double T-nya dulu, baru kita kasih ing. Membaca. Read. Untuk yang ini. Read. V2 dan V3, walaupun kita lihat, ini tulisannya sama, tapi bacanya beda. Read. 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 Verb ing-nya, sedang membaca. Reading. Makan. Eat. He, she, it. It's. Eat. Untuk yang verb 2, atau terjadinya di masa lalunya yang jelas, kapan, misalnya tahun 2002, gitu ya. Eat. Verb 3-nya, untuk yang terjadinya dulu, misalnya beberapa tahun yang lalu. Eaton. Sedang makan, sedang dilakukan, lagi makan, eating. Cang. Yang lain. Awak.